Intro Shalom Halo anak-anak cerdas dan kreatif Apa kabar nak? Semoga semua dalam kondisi sehat ya Kembali belajar tematik bersama Teacher Christina Simanjunta Sebelum mulai belajar Teacher minta kamu berdoa Dalam hati masing-masing Doa dimulai Doa selesai Di video ini Teacher akan Memaparkan tentang Rotasi bumi Serta akibatnya Baik anak-anak teacher yang cerdas Dan kreatif Tolong dipersiapkan buku kamu Alat tulis juga Kita menggunakan buku penerbit Erlangga ya Tematik Tema 6H Dengan tema Bumiko Hari ini kita akan belajar Kompetensi dasar IPA Yaitu KD38 Menjelaskan peristiwa rotasi Dan revolusi bumi Serta terjadinya gerhana bulan Dan gerhana matahari Hari ini Hari ini pada video ini Kita khusus membahas tentang Rotasi bumi dan akibatnya Silahkan dibuka buku kamu nak Halaman 3 Tahukah kamu nak Bahwa setiap benda di alam semesta Berputar pada porosnya Baik itu planet Bulan Bintang Asteroid Komet Dan benda langit lainnya Pasti berputar pada porosnya Bahkan bumi dan matahari pun Berputar pada porosnya Nah Perputaran sebuah benda pada porosnya Dinamakan Rotasi Jadi sekali lagi Rotasi adalah Perputaran sebuah benda langit Pada porosnya Nah Anak-anak teacher Rotasi bumi terjadi dari arah barat ke timur Atau dengan kata lain Berlawanan arah jarum jam ya Jadi Rotasi bumi itu Bukan searah jarum jam Melainkan Berlawanan arah jarum jam Atau terjadi dari arah barat ke timur Nah Rotasi bumi ini Menyebabkan matahari tampak muncul dari arah timur Dan bergerak ke barat Jadi kebalikannya ya nak ya Karena rotasi bumi tadi terjadi dari arah barat menuju timur Maka Menyebabkan seolah-olah Matahari tampak muncul dari arah timur dan bergerak ke barat Tetapi ingat Bukan matahari yang bergerak Melainkan bumi yang berputar mengelilingi matahari Ingat ya Matahari tidak Berputar mengelilingi bumi Tetapi bumilah yang berputar mengelilingi matahari Nah Jadi peristiwa gerakan matahari tampak bergerak dari arah timur ke barat Dinamakan gerak semua harian matahari Ini adalah Peristiwa pertama akibat dari rotasi bumi Ya Akibat pertama dari rotasi bumi Yaitu Gerak semua harian matahari Nah Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi Disebut Kala Rotasi Bumi Kamu boleh Lihat buku kamu dan baca Di halaman 4 ya Kala Rotasi Bumi itu adalah 23 jam 56 menit 3 detik Lalu dibulatkan menjadi 24 jam Oke Jadi Satu kala Rotasi Bumi Dinamakan satu hari Ketika bumi berotasi Permukaan bumi yang menghadap ke matahari Akan mendapatkan sinar matahari Sehingga mengalami siang Oke Nah Sementara permukaan bumi yang tidak terkena matahari Akan mengalami waktu malam Ya Sampai disini anak-anak teacher bisa paham ya Nah Jadi tadi Akibat Rotasi bumi ini Dimana tadi Sebahagian permukaan bumi yang menghadap matahari Akan mengalami siang Dan Sebagian permukaan bumi yang tidak terkena matahari Mengalami waktu malam Inilah Akibat yang kedua Yaitu terjadinya pergantian siang dan malam Kamu bisa melihatnya Dari Animasi pada video ini ya Jadi bagian bumi yang terkena sinar matahari Disebut siang hari Dan bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari Disebut malam hari ya Nah Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di setiap belahan bumi Jadi ada perbedaan waktu di setiap belahan bumi Ingat tadi Dalam Satu Kala rotasi bumi Bumi berputar sejauh 360 derajat Oleh karena itu Dalam 360 derajat Ditempuh dalam waktu 24 jam Ingat tadi ya Karena satu kala rotasi bumi itu Dinamakan 24 jam atau satu hari Itu sejauh 360 derajat Maka dengan kata lain nak Setiap satu jam bumi Berputar sejauh 15 derajat Atau Setiap selisih 15 derajat Akan mengalami perbedaan waktu satu jam Jadi Bagian bumi yang Ada selisih 15 derajat Maka itu sudah ada selisihnya Satu jam ya Nah Perbedaan waktu Yang terjadi di bumi itu nak Dihitung berdasarkan garis bujur Garis bujur 0 derajat 0 derajat Berada di kota Greenwich Inggris ya Jadi bagian bumi Yang berada di sebelah timur Greenwich Akan mengalami waktu Lebih cepat Oke Sedangkan bagian bumi Di sebelah barat Greenwich Akan mengalami waktu Yang lebih lambat Artinya Bagian bumi yang berada di sebelah timur Greenwich Itu akan mengalami waktu yang lebih Lebih dahulu atau lebih cepat ya Sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich Mengalami waktu yang lebih lambat Nah Negara kita Indonesia Terletak di antara 95 derajat Dan 141 derajat Bujur timur Artinya apa Dalam Kurun derajat Derajat ini pun Sudah terdapat Yang namanya Perbedaan waktu di Indonesia Karena ingat tadi Setiap selisih 15 derajat Maka akan mengalami Perbedaan waktu Satu jam Jadi Panjang wilayah Indonesia Adalah 46 derajat Yang menyebabkan Indonesia memiliki Tiga daerah waktu Yang pertama adalah WIB Waktu Indonesia bagian barat Yang kedua Waktu Indonesia tengah Atau WITA Dan ketiga Waktu Indonesia timur Atau WIT Bagaimana selisih Jamnya Yaitu Jika di Indonesia Waktu Indonesia bagian barat Menunjukkan pukul 7 Maka Waktu Indonesia bagian tengah Menunjukkan pukul 8 Sementara itu Waktu Indonesia bagian timur Sudah menunjukkan pukul 9 Nah ini adalah Selisih perbedaan waktunya ya Nah Apa akibat yang lain Yang diakibatkan Rotasi bumi Yang keempat adalah Pembelokan Arah Arus Laut Ya nak Nah Angin Mengakibatkan Terjadinya Arus Laut Pada belahan bumi bagian selatan Ya Pada belahan bumi bagian selatan Arah arus laut Akan berbelok searah Jarum jam Kamu bisa melihat dari animasi pada video ini ya Sedangkan pada belahan bumi bagian utara Arah arus lautnya Berlawanan Jarum jam Nah ini disebut dengan istilah efek koriolis Lalu akibat yang kelima Dari rotasi bumi adalah Seseorang bisa mengalami jet lag ketika menaiki pesawat Maksudnya bagaimana? Apa itu jet lag? Jet lag itu adalah gangguan tidur sementara yang dialami seseorang Saat melakukan perjalanan jarak jauh Dengan menggunakan pesawat yang melibatkan pergantian waktu Nah Jadi contohnya Ketika seseorang berangkat dari Indonesia atau dari Jakarta Dari Jakarta pukul 12 siang Nah hendak menuju Amerika Tentu ketika naik pesawat maka akan melewatkan pergantian waktu Bukan ada selisih waktu Nah ini yang mengakibatkan jet lag Artinya adalah Ketika pada siang hari Seseorang itu akan tidur terus Lalu ketika pada malam hari Seseorang yang mengalami jet lag Akan terbangun terus Tetapi ini tidak selamanya ya Hanya sementara waktu Baik anak-anak teacher sampai disini sudah paham ya Akibat dari rotasi bumi Ada lima Nah Untuk menambah wawasan kamu Kamu bisa mencari dari berbagai sumber yang lain Akibat rotasi bumi yang lain Agar kamu semakin paham ya Nah sekarang Teacher minta kamu membuka buku halaman 7 Kita mau melihat perbedaan waktu sebagai akibat rotasi bumi Tadi sudah teacher jelaskan sekilas ya Nah kamu sudah mengetahui bahwa Gerak rotasi gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam Ketika suatu daerah di belahan bumi Yang menghadap matahari Daerah tersebut akan mengalami siang hari Pada saat yang bersamaan Di daerah yang tidak terkena matahari akan mengalami malam hari Pada kedua tempat tersebut Terjadi perbedaan waktu ya Perbedaan waktu yang diakibatkan oleh rotasi bumi Dapat ditentukan berdasarkan garis bujur di tempat tersebut Nah ini yang teacher jelaskan tadi bahwa Arah rotasi bumi dari barat ke timur Mengakibatkan posisi belahan bumi di arah timur Akan lebih dahulu mendapatkan sinar matahari Artinya waktunya akan lebih cepat dibandingkan Belahan bumi di bagian barat Nah mari kita lihat apa itu garis bujur Garis bujur adalah garis hayal Yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan Ya garis bujur 0 derajat Terletak di kota Greenwich Inggris Kemudian garis bujur barat Terletak di sebelah barat kota Greenwich Lalu garis bujur timur atau BT Terletak di sebelah timur Greenwich Kamu bisa membayangkannya anak ya Nah di setiap tempat di permukaan bumi Mengalami satu putaran penuh dalam sehari Yaitu 360 derajat Maksudnya apa? Semua bagian di permukaan bumi Akan mengalami satu putaran penuh Yaitu 360 derajat Itu sudah pasti anak Karena tadi apa rotasi bumi ini? Kalau rotasi bumi adalah 24 jam Yaitu 360 derajat Nah jadi setiap tempat di permukaan bumi Mengalami satu putaran penuh sehari Yaitu 360 derajat Hingga panjang garis bujur barat Dan bujur timur Masing-masing adalah 0 derajat Sehingga 180 derajat Jadi tadi ingat Seperti yang Tijar jelaskan tadi Bahwa Setiap satu jam Bagian bumi itu Akan berputar sejauh 15 derajat Dengan kata lain Dua tempat yang berselisih 15 derajat Akan memiliki perbedaan waktu Satu jam Teacher yakin ini bukan hal yang baru Buat kamu ya nak Karena Kamu sudah mengalami sendiri Ketika berkunjung ke negara tetangga kita Yang memiliki perbedaan waktu Satu jam Jadi Kamu sendiri sudah Mengalaminya langsung Bagaimana selisih Derajat Di bujur timur bumi Membuat perbedaan waktu Selisih satu jam Nah Demikian pembelajaran kita hari ini Untuk Menambah pengetahuan kamu Teacher minta Kamu mengerjakan Soal Halaman 6 nomor 3 Tetapi disitu diminta Jelaskan 3 akibat rotasi bumi Bagi kehidupan sehari-hari Teacher minta adalah Jelaskan 5 akibat rotasi bumi Bagi kehidupan sehari-hari Lalu Pertanyaan Ayo berlatih Halaman 12 Yaitu Nomor 2A dan B Tuliskan jawaban kamu di Buku tulis Menulis dengan rapi Menggunakan penah hitam Ya Tetap Rajin belajar di rumah nak Tetap semangat Jangan kesehatan Sampai bertemu di video Pembelajaran Terima kasih telah menonton!